Ini stok berasorgum yang akan dibagikan kepada 50 responden yang akan melakukan uji klinis kesehatan tentang upaya. Ini temanku, selalu setia, selalu semangat dalam bela pertanian florestimer. Nanti kita akan bagikan respondennya masing-masing untuk dikonsumsi. Setelah itu kita lihat perubahan metabolisme pada diri mereka. Angkut, angkut, angkut. Ini salah seorang mas bro, temanku, saudaraku yang akan mengikut kegiatan testimoni kali ini, makan sorgum. Dia sedang mencoba untuk mengisi kusionernya. Semoga kita berharap pertama itu mencerit yang lebih banyak lagi. Mr. Dan, sudah terbiasa makan sorgum belum? Bahwa sudah terbiasa. Pantasan badannya tinggi besar ya, tidak stunting. Semoga 20 hari ke depannya suksesnya buat contoh untuk masyarakat florestimer. Sekarang kita saksikan bersama kedatangan kerjasama pengembangan sorgum. Ini reka medik untuk responden yang akan mengkonsumsi sorgum. Data-data kesehatan mereka hari ini akan diambil seperti berat badan, kemudian sampel darahnya akan diambil untuk laboratoria mengetahui metabolisme tubuhnya itu seperti apa. Untuk mengetahui kesehatan tubuhnya itu seperti apa. Yang nanti akan diperiksa kembali untuk memperoleh perbandingannya seperti apa. Bapak-Ibu tidak ada yang merasa terpaksa ikut kegiatan ini? Ada yang mau cerita kenapa ingin ikut kegiatan ini? Ada yang mau bercerita? Ini kenapa mau ikut kegiatan ini? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya. Alasan saya untuk mengikuti kegiatan ini, yang jelasnya untuk berdaya sorgum maupun makan sorgum dari saya sudah kurang lebih 7 tahun. Jadi untuk kegiatan ini saya juga ingin mengikuti ya. Sekian. Selama 7 tahun itu enggak ada efek yang negatif kan? Enggak rasa pusing, atau uang, atau segitu. Enggak ada. Bapak, ini mungkin mungkin dari mama kita atau dari Bapak? Selain itu, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang menurutnya. Saya ikut program ini karena mungkin dia dari kisip saya itu terlalu gemuk. Sudah berusaha untuk menurunkan berat badan, makan malam pun hilang, harus diturunkan. Sekali saya itu tidak makan malam-malam, tetapi uangnya tetap naik terus. Apakah pada dua bulan setelah konsumsi sorguminya dengan persetan yang ada, ada perubahan tidak? Kalau dari penelitian-penelitian di web, selalu itu kan memang serapnya cukup tinggi ya. Serta serap, antioksidannya juga baik gitu kan, ada alfos, yang lain, dan lain sebagainya. Nah, serap inilah yang dapat berpengaruh pada penurunan badan, ada penurunan sadar kolesterol, ataupun pada gula darah. Tapi itu baru setelah penelitian di laba waktium. Jadi di luar sel, di luar abolisme, tubuh. Nah, kegiatan ini kita akan coba bagaimana secara klinis kalau kita mengkonsumsinya. Ini menarik, Bu. Mungkin kita tidak butuh penajaman. Yang pertama, bagaimana kalau kita makan tidak terus-terus-terus bisa. Program ini kan untuk 60 hari ya. Jadi diupayakan selama 60 hari itu memproduksi berasan sorgum. Apakah itu dicampur dengan nasi, ataupun tidak dicampur dengan beras. Apakah itu dicampur atau tidak. Jadi, harus ada komitmen dari Bapak Ibu. Kecuali kalau benar-benar kan besak, Pak. Kalau benar-benar pada hari itu tidak bisa, karena makin keluar kotak atau pada keperluan, diberikan terangan saja. Berarti tidak ada konsumsi pada hari itu. Tapi setiap harinya, takgalnya juga ditulis di sini. Berapa kali mengkonsumsi nasi sorgum. Terus tadi, apakah itu dicampur beras atau tidak. Kemudian menungknya. Terus kapan? Apakah pada saat sarapan, atau pada makan siang, atau pada makan malam, atau di ketiga waktu ini, atau buah. Diupayakan dalam sehari dua kali. Tapi, kami tidak menuntut harus 100 persen sorgum. Karena kan kita juga tidak tahu kan bagaimana pengaruhnya untuk setiap individu kan akan berbeda-beda. Dan apalagi untuk yang baru awal, harus ada penyesuaian dulu. Jadi, itu disesuaikan. Tapi diupayakan, ada konsumsi sorgumnya. Boleh misalnya pada hari pertama, perbandingannya misalnya masih lebih banyak beras dibandingkan dengan sorgum. Nanti mungkin setelah satu minggu berikutnya, sama perbandingan yang antara si berasan sama beras. Nanti di minggu berikutnya, mungkin sudah dengan sorgumnya semua. Itu boleh juga. Tapi yang penting, agar kita bisa menekvaluasi di akhir, apapun yang dimakan pada saat program ini, dicatat di sini. Jadi baik, tujuan akhir kita ini kan untuk mendapatkan satu rekomendasi. berkaitan dengan manfaat sorgum. Atau kesehatan. Artinya bahwa, kalau kita menemukan sorgum, kita tidak hanya menang sorgum sebagai salah satu senjata saja. Alurus saja. Harus ada kumit negara kita semua untuk mencapai apa yang kita harapkan. Artinya kita di luar juta, di struktur rata rata, kita, apalagi ada banyak lagi, ini kita juga biasa mungkin memakai. Itu harus kita akui. Lalu, kebiasa mungkin sikap berbeda pada malam hari, sikap berkumpul. Ini yang jalan sampai mempengaruhi. Apa yang kita harapkan dengan pengen-pengaruhi? Saya menanggapi masukan dari Panyas. Ini kan yang mau kita uji adalah si sorgum ini termasuk ke tubuh kita. Maka, tidak boleh menanggap tubuh kita, akan termasuk seperti apa. jadi menurut pendapat saya, pola itu fitif tidak usah diubah. Kita tetap seperti biasa saja, yang penting kita siap hari makan sorgum. Dengan kataan saat berkata wajib. Wah, Pak Thomas selamat nih. Pak Thomas selamat, dok. Saya paham, yang kalau memang ikut susah diundari. Gak apa-apa. Tapi dicatat. Tapi dicatat. Wah, ini saya memasukkan sesuatu. Ibu, kita ikut program sorgum, tapi setiap minggu ini kami dapat penanganan pesta nih. Nanti kami gak akan makan sorgum. Bawa sorgum di tempat pesta. Ambil lautnya, sorgumnya tetap kita masuk. Ini mi-tong.